Nah Ustadz Syam, ini pas banget nih ya, ini kan kalau, ini perayaan ya, sebuah perayaan abis disunat gitu kan. Nah ini apalagi anak-anak sekarang nih kalau misalnya mau disunat, apalagi dia usianya udah 7 tahun, 8 tahun kan udah mulai ngerti, udah ngerti banget malah, pasti kan harus dibujuk dulu, kayak kita lagi mau bujuk sholat gitu. Nah terus ini sebenarnya gimana sih Ustadz Syam, apakah dalam Islam sendiri dibolehkan ya jika orang tua tuh merayakan? Atau hanya cukup dengan pengajian saja Ustadz Syam, mohon izin silahkan. Baik, tapi guru-guru kami yang dimulakan Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian disebutkan dalam bahasa agamanya, kalau ada resepsi ya, resepsi khitanan itu bahasanya azirun atau idharun atau aziratun atau iadharun. Jadi empat bentuk kata ini dari kata ain, zal dan ra itu membentuk yang ini namanya pengertian daripada resepsi yang namanya khitanan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengingatkan dalam hadis riwayat Al-Tabari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiyallahu anhu warda, beliau mengatakan bahwasannya jika lo ada resepsi panggilan, resepsi undangan daripada saudaramu, maka engkau wajib untuk datang. Apalagi itu adalah resepsi pernikahan, jadi yang sangat ditekankan adalah resepsi pernikahan. Kemudian ada lagi yang namanya resepsi al-khirsu al-iadharu wa tawqiru, ada tiga resepsi setelah resepsi pernikahan. Yang pertama adalah al-khirsu, yakni resepsi atau makan-makan setelah berhasilnya lahiran. Jadi syukuran kelahiran itu adalah sesuatu juga yang namanya kita disunahkan untuk datang ke sana. Kemudian yang kedua resepsi yang ini i'adharun, apa itu i'adharun tadi, pengantin sunat. Jadi resepsi atau acara makan-makan setelah sunatan itu juga sesuatu yang dianjurkan untuk kita datang. Kemudian wa tawqiru ya, makan-makan biasa gitu ya, diajak makan yuk, nongkrong yuk, gue traktir nih. Nah itu kita juga disunahkan untuk datang kepadanya. Maka dikatakan antafihi bilkhiyar, kalau engkau datang maka itu adalah sesuatu yang sangat baik bagimu. Artinya kita boleh milih antara datang atau enggak datang, tapi kalau resepsi pernikahan, kalau engkau tidak datang sedangkan engkau tidak punya uzur, maka itu dianggap berdosa. Karena diundang sama salah seorang tuan rumah. Maka subhanallah kemudian berbicara tentang resepsi khitanan lagi, pengantin sunat. Jadi Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, berarti cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, Ibu Nda Aisyah pernah mengirimkan kepada aku yakni seratus dirham. Untuk apa? Lalu Ibu Nda Aisyah menitipkan pesan, Al-Taim ala khitan ibnik. Ini makan-makanlah karena anakmu di khitan. Jadi Ibu Nda Aisyah ini memberikan seratus dirham tadi, untuk apa? Untuk dibeliin kambing supaya bisa makan-makan pada saat resepsi khitanan. Jadi kalau dikatakan adakah syukuran khitan, adakah pengantin sunat, boleh-boleh saja sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada lagi, Salim ibni Abdillah ibni Umar. Jadi cucunya Umar. Salim ibni Abdillah ibni Umar. Bahwasannya saya bersama dengan saudara saya, Nu'aim wa Salim itu disunat bersamaan. Kemudian ayahanda kami itu menyembeli kambing, menyembeli domba. Maka mereka mengadakan yang namanya resepsi sunatan. Mereka mengatakan bahwasannya saya sangat senang pada saat itu. Jadi anak-anak itu memang senang ketika dirayakan atau ketika diajakan resepsi karena mereka khitanan. Maka subhanallah Imam Al-Baghawi juga menyebutkan bahwasannya sangat-sangat-sangat dianjurkan untuk seseorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni walimah, mengadakan wali, walimah resepsi atas yang namanya khitanan, kemudian syukuran lahiran. Dan ini semua dianjurkan di dalam syariat agama Islam. Tapi ada pesannya, jangan berlebih-lebihan. Mubadhir, tabadhir. Yang kedua, jangan mendekati kesyirikan. Jangan sampai ada ritual-ritual yang diluar daripada ritual Islam. Kalau hadir dalam masyarakat kita biasanya baca Yasin gitu ya. Hadir baca Yasin, tahlil itu adalah sesuatu yang baik. Hadir membaca Al-Quran, khataman itu adalah sesuatu yang baik. Tidak diluar daripada syariat, syariat Islam. Intinya jangan berlebih-lebih hangubadhir sampai ngutang. Sampai ngutang, jangan sampai. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada kesyirikan-kesyirikan di dalamnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Ya jamaah, jadi boleh ya jamaah ya asal tidak berlebih-lebihan. Dan kita yang diundang, tadi kata Ustaz Syam diperintahkan juga oleh Rasulullah. Bahwa kita harus datang ya untuk menghargai hajatan tersebut. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.